Intro Pengamat ketenaga kerjaan dari Universitas Indonesia Payaman Siman Juntak memandang kenaikan tarif PPN 12% akan berdampak luas ke perekonomian termasuk berpotensi memicu badai pemutusan hubungan kerja Payaman menuturkan bahwa penerapan tarif PPN sebesar 12% yang berlaku awal tahun 2025 ini utamanya akan dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah bahkan daya beli masyarakat diprediksi akan turun imbas kebijakan ini apakah pemerintah sudah memikirkan dampak nyata kenaikan PPN 12% yang membuat masyarakat kecil semakin tertekan apakah ini solusi yang adil atau hanya menambah beban rakyat untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Iwana Triutomo kita sampai terhubung dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Iwana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik lagi-lagi Bung nampaknya penderitaan rakyat tak henti-hentinya dan di pemerintahan baru ini pun disambut dengan tahun depan ya Bung ini rencananya PPN menaik menjadi 12% kebijakan ini juga dari artikel akan berdampak pada tingginya harga barang dan biaya produksi menurut Anda Bung Iwana apakah kebijakan tersebut memberatkan kehidupan masyarakat atas pekerja dan buruh khususnya Bung? ya baik Bung Anggi jadi kenaikan PPN 12% pajak pertambahan nilai 12% naik ini disondingkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pekan kemarin jadi apapun alasannya menurut saya ini kebijakan tidak bijaksana ya mengapa? karena pasti akan memberatkan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat kecil ya para buruh, karyawan, terus yang mereka upahnya itu kan minim dan pas-pasan coba bayangkan Bung, PPN ini kan pajak yang dibebankan pada konsumsi barang dan jasa otomatis ketika PPN naik ya berapapun persentase kenaikannya maka pasti menyebabkan harga barang dan jasa juga naik jadi sementara pekerja rendahan ya buruh yang penghasilannya itu cukup ya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja itu selama ini mereka kesulitan untuk beli beras untuk beli sembako termasuk untuk pendidikan anak-anaknya untuk kesehatan kalau barangkali ada yang sakit jadi tentu dengan naiknya PPN ini biaya hidup mereka semakin mahal biasanya mereka terima gaji itu cukup untuk tadi untuk kebutuhan sehari-hari terus kemudian ini di tiba-tiba ya tiba-tiba harga-harga naik gitu karena itu kemudian menurut saya tadi ini jelas kebijakan bukan bijaksana kebijakan yang tidak memiliki wisdom sama sekali dan meskipun ada prediksi ya kenaikan upah pekerja tahun 2025 besok itu naik 5% menurut saya ini juga tidak seimbang dengan kenaikan PPN yang 12% itu jadi daya beli masyarakat semakin tergerus bahkan bisa mengundang inflasi yang sangat tinggi apalagi tanpa kompensasi ya tanpa subsidi yang memadai ini bahkan bisa menjadikan kata sejahtera itu ibarat jauh panggang dari api begitu Bung Anggi baik juga kita rasakan dari 10% menjadi 11% pun nyatanya dampaknya begitu luar biasa apakah menurut Anda Bung Yuwana pemerintah sudah memikirkan dampak nyata dari kenaikan PPN yang akan datang 12% terhadap daya beli masyarakat kecil yang sebetulnya sudah sangat tertekan apakah ini juga solusi yang adil atau hanya menambah beban rakyat Bung? ya kalau memperhatikan argumentasi yang disampaikan Menteri Keuangan ya Bu Sri Mulyani sangat jelas sekali kenaikan PPN 12% ini sudah dipikirkan secara matang termasuk dampaknya bagi rakyat kecil Bung Anggi jadi memang kebijakan ini sebenarnya kontroversial sejak awal ya sejak dulu ketika 10 naik 11 10% naik 11% terus kemudian ini dinaikkan menjadi 12% ini ironis gitu loh alasannya sudah sesuai dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan artinya kalau argumentasi Bu Sri Mulyani itu sudah melalui undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini juga melibatkan legal formalnya melibatkan DPR ya ini justru semakin menunjukkan bahwa problem ini adalah problem sistemik ya buktinya apa? ada statement wakil ketua DPR ya Pak Adi Skadir itu dia bilang kebijakan ini baru wacana jadi gimana coba bayangkan DPR Dewan Perwakilan Rakyat kok kemudian bilang kebijakan ini baru wacana wacana pun kalau wacananya itu apa tidak berpihak ke masyarakat kan jelas sekali ini membuat masyarakat takut membuat masyarakat punya harapan itu kecil gitu harapan untuk semangat itu tidak memotivasi ini kan sama halnya mengkhianati rakyat gitu jadi kebijakan seperti ini pasti memberatkan masyarakat kecil Bung Aki kenaikan PPN ya langsung akan mempengaruhi daya beli masyarakat itu otomatis itu terutama masyarakat yang tadi saya katakan yang berpenghasilan rendah jika daya beli mereka tidak diperhitungkan dengan matang kebijakan ini tentu berisiko memperparah kesenjangan ekonomi dan memang karakter kapitalisme kan memang begitu yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin yang kaya semakin kaya terutama para pengusaha apalagi pengusaha yang apa yang kong kali kong dengan penguasa itu itu tampak sekali dan tentu yang miskin semakin miskin nah ketimpangan ekonomi ini semakin parah ya masyarakat kelas bawah semakin terbebani sementara kelas atas cenderung mampu jadi kalau kelas atas kalangan the half ini kalangan orang-orang berpunya ini dia mampu adaptasi mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan harga-harga yang yang akibat PPN naik 12% itu padahal jelas ya tentang pajak ini dalam Islam hukumnya harum ya sebagaimana Quran Surah Anissa ayat 29 ya siapa yang rela hartanya diambil begitu saja dengan tidak ada kerelaan itu menunjukkan kalau pengambilan harta seperti pajak ini hukumnya harum begitu juga ada hadis tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut pajak padahal jelas sekali negeri kita ini mayoritas penduduknya adalah muslim begitu Bung Anggi ya baik bagaimana lantas pemerintah menjelaskan logika menaikan pajak di tengah stagnasi upah dan ancaman PHK masal apakah kesejahteraan rakyat hanya sekedar angka di atas kertas ya ini menarik ini menarik sekali Bung Anggi jadi di ranah para intelektual ya para ahli sering logika yang kenaikan pajak ini argumentasinya itu mengacu pada kebijakan fiskal yang sifatnya divisit anggaran jadi kenaikan PPN pajak pertambahan nilai ini mungkin juga pajak-pajak yang lain ya PPH PBB dan lain-lain itu diperlukan untuk stabilisasi fiskal kata mereka begitu untuk meningkatkan APBN negara dengan APBN logika mereka untuk pembiayaan program-program kesejahteraan masyarakat tapi fakta di lapangan langkah ini justru malah menimbulkan pertanyaan besar ya terutama ketika apa ketika dilihat dari sudut pandang masyarakat kecil yang menghadapi stagnasi upah ya yang menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja masal ya beberapa buruh di pabrik tekstil ya pabrik tekstil yang di Sukoharjo itu terus kemudian pabrik sepatu yang beberapa waktu yang lalu PHK masalah besar-besaran itu itu sangat-sangat kemudian aneh dengan kebijakan menaikan pajak dengan alasan argumentasi untuk APBN itu jadi jelas sekali kalau kesejahteraan rakyat itu hanya di atas kertas padahal rakyat bukan sekedar angka di dalam raca fiskal itu bukan jadi rakyat ini adalah ya mereka ini adalah inti dari pembangunan itu sendiri jadi logika menjaga stabilitas fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara kemudian mengapa harus menaikkan pajak itu loh pertanyaannya apa tidak ada jalan yang lain apa apa pemerintah tidak mau melihat sektor tambang misalnya kalau kita lihat ya di undang-undang dasar juga disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara kalau mau logis ya justru malah ini yang paling logis selogis-logisnya argumentasi justru ketika negara betul-betul amanah dalam pengelolaan sumber daya alam milik umat ini andai saja andai saja negara mengelola APBN ini sesuai syariah maka harta yang terkategori milik umum ya al-milikiyatul amah ya berupa sumber daya alam yang melimpah di negeri ini ya itu bisa mencukupi APBN bisa mencukupi APBN bahkan berlimpah-limpah kalau kita hitung misalnya Bung Anggi dari sektor pertambangan saja ya misalnya batu bara Indonesia ini kan punya cadangan batu bara hingga 37,6 miliar ton ya dan tentu potensi pendapatan dari batu bara ini kalau segitu besarnya aja bisa sampai ratusan triliun itu belum dari gas alam belum dari emas belum dari nikal dan lain sebagainya belum dari sektor pendapatan negara yang lain zakat ghonimah korot kumus fek jizah usulia dan lain sebagainya jadi sebetulnya logika mereka itu logika yang tumpul logika yang dipaksakan itu saking paniknya terhadap pembangunan tidak ada uang kemudian mereka narik-narik pajak harusnya mereka itu istighfar dulu kembali kepada Allah dulu sehingga kemudian apa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa ini mereka kemudian tidak narik pajak karena tahu hukumnya pajak itu haram seperti yang saya jelaskan tadi sehingga dengan begitu mereka berani mengambil sikap untuk melirik sektor pertambangan sumber daya alam yang selama ini dibawa asing-asing itu dengan begitu insyaallah Bismillah rakyat itu bisa bahagia Rakyat bisa bahagia pengusaha pun juga bahagia dan tentu karena penguasanya berlaku adil sebagaimana hadis penguasa yang berlaku adil itu dirindukan surga begitu jadi kesejahteraan rakyat itu menjadi nyata tidak hanya di atas kertas tidak hanya di atas angka-angka saja yang nilainya hampa tapi betul-betul real masyarakat betul-betul sejahtera karena diatur dengan aturan syariat Islam ini begitu Bung Anggi ya apakah solusi defisit anggaran memang harus selalu membebani rakyat kecil sementara oligarki maupun korporasi besar seringkali lolos dari kebijakan wajib pajak yang boleh kita sebut kalau pengusaha itu tax holiday kalau rakyat tax everyday Masya Allah ya itu istilah yang menarik sekali Bung Anggi jadi perlu dibuatkan meme itu jadi kalau pengusaha disebut tax holiday libur dalam membayar pajak kalau rakyat tax everyday setiap hari membayar pajak jadi memang masalah defisit anggaran ini seringkali diselesaikan dengan kebijakan yang membebani rakyat daripada kemudian melihat oligarki atau korporasi-korporasi yang besar itu jadi ini tampak kalau kebijakan ini justru malah mencerminkan ketidakadilan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini jadi struktur pajak itu kan memang dari dari apa filosofinya itu tidak adil dimana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah itu seringkali menjadi korban kebijakan yang seharusnya lebih menitik beratkan pada mereka yang mampu membayar pajak itu harusnya begitu jadi di Islam pun seandainya istilahnya bukan pajak istilahnya doribah kalau di Islam itu hanya orang-orang yang mampu yang ditarik untuk membantu pembangunan negara bukan menyasar kepada seluruh warga bukan kalau kalau di dan ini ini dorurot ketika APBN memang betul-betul kosong ketika sistemnya sistem ideal sistem yang menerapkan secara Islam secara kafal tapi kalau sistem pajak yang ada di negara kapitalisme ini itu struktur pajaknya saja sudah tidak adil beban defisit anggaran lebih banyak ditanggung oleh rakyat kecil ini sifatnya memang regresif lebih berat dan membebani kelompok yang berpenghasilan rendah karena memang mayoritas pendapatan mereka cukup untuk konsumsi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sementara itu orang kaya korporasi oligarki besar mereka lebih banyak untuk menghindari beban pajak ini melalui skema yang tadi misalnya tax holiday tadi atau macam-macam istilah itu yang yang kemudian apa dibebaskan itu kemudian selain struktur pajak yang regresif karena memang filosofi pajak dalam sistem kapitalisme itu apa merugikan atau tidak adil itu penegakan pajak pada korporasi besar juga minus tidak terjadi misalnya dengan apa mereka dibebaskan dari celah hukum misalnya dari jaringan oligarki yang sudah yang sudah bahkan mempengaruhi penguasa jadi pengusaha dan penguasa kong kali kong sampai membuat hukum yang menjerat yang menjerat masyarakat kecil warga negara yang berpendapatan kecil ini jelas sekali ada unsur politik dan kepentingan oligarki jadi yang awalnya bisnis bisnis penguasa bisnis pengusaha terus kemudian karena butuh modal mereka ngitik-ngitik penguasa mereka bisik-bisik penguasa mereka menjerat penguasa menjadikan bisnis mereka jadi proyek strategis nasional misalnya ini jelas sekali akan mempengaruhi politik kebijakan fiskal ini kebijakan fiskal ini akhirnya condong kepada mereka yang memiliki harta lebih banyak yang memiliki usaha lebih banyak yang mereka cenderung 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 rakus dalam dalam harta yang mereka bahkan mengibuli pajak bahkan mereka berusaha bagaimana agar tidak membayar pajak agar mereka dapat keringanan pajak dapat insentif bagi korporasi yang besar jadi ironisnya ini tidak terjadi pada masyarakat kecil sehingga konsekuensinya apa yang pasti nampak di depan mata itu dengan sistem kapitalisme ini ketimbangan ekonomi itu semakin semakin nampak semakin dalam daya beli masyarakat semakin menurun perputaran ekonomi semakin lambat jadi yang tadi saya sebutkan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin sehingga kemudian karena ini problemnya sistemik Bung Anggi maka solusinya juga harus solusi sistemik begitu Bung Anggi Baik Masya Allah Bung Yona untuk mengaparannya pada kabar petang kali ini semoga ini menjadi peringatan bagi pemerintah supaya jangan tega sekali untuk memeras rakyat kecil demi menutup defisit jazak Allah sekali lagi Bung Yona mudah-mudahan Bung Yona selantiasa dilindungi oleh Allah dalam setiap aktivitasnya demikian pemirsa Lavan News dukung dengan subscribe share dan like semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat saya Anggi Suharnadi undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh